Halo sahabat mekanik, kali ini kita sedang mengerjakan Mitsubishi L300 bensin Mobil ini sudah payah sekali ya Yang punya beli juga tidak tahu kalau dia beli mobil seperti ini karena dia sedang di luar negeri Dia menyerahkan tanggung jawab kepada saudaranya Ternyata alhasil saudaranya beli mobil yang busuk Betul-betul parah Tidak bisa hidup mesinnya, kaki-kakinya sudah patah semua Pegangan armnya Jadi mobil ini sudah bisa dikatakan tidak layak jalan Tapi karena dia berniat untuk menghidupkan kembali Kita kerjakan Dan semuanya setelah dikerjakan banyak juga yang perlu diganti Jadi contoh seperti ini T-Rod Long T-Rod Stabil arm Itu stabil armnya Ini link arm juga Ganti Jadi waktu kemarin itu ini patah ya Ini patah, semuanya patah Kita las Sasisnya pun juga patah Kita las Sebenarnya sih tidak maksimal ya Las-lasannya karena masih ada kepalanya nih ya Masih ada kepalanya Kalau kepalanya mungkin bisa maksimal Las-lasannya Ini juga sudah tipis semuanya Sasisnya tapi karena Kita hanya mengelas Untuk agak-agak aja Ini semua sudah bagus Kemarin sepelongnya setir pun juga banyak sekali Ada setengah lingkaran ya Tapi kita geret hampir nabrak Karena tadi Rem tidak bisa Setirnya sepelongnya banyak Jadi kita perbaiki semua Tapi tidak semua kita ganti Tirot sebelah kanan masih bagus Tidak perlu diganti Hanya ini kita ganti Stabil armnya Kita ganti semua Yang baru karet-karetnya Supaya lebih aman Dipakai Ini tali kopling Karena benci pakai tali kopling Tali kopling kita ganti Tali persneleng Satu biji kita ganti Kalau yang satunya masih bagus ya Dia ada dua Yang ini yang atas Sama yang bawah ya Ini tali persneleng Terus boromnya juga Kita repair Perbaiki Ganti as dalam Ganti as dalam Jadi Kita bongkar Sekarang sudah bagus Sepelongnya sedikit Ya Sedikit sepelongnya Tidak terlalu banyak Jadi ini wajar lah Kalau masih seperti ini ya Kemarin sih Putarannya sampai segini Ini sepelongnya segini Ini bahaya ya Kalau sepelong segini Ini bahaya Kalau sekarang ya Tinggal dikit aja Tidak Tidak Berarti apa-apa Seperti ini Masih normal lah Terus Mesinnya Kita perbaiki Radiator Kita repair Service Kabel busi Busi Platina Tutup delko Karburator pun kita ganti Apakah punya kijang Lebih enak Semua kita ganti Haki pun juga baru Tinggal kita mau Setelah ini Setelah Understallnya semua bagus Mesinnya oke Ganti Oli mesin Oli gardan Oli perseneleng Sekarang perbaiki rem Perbaiki rem Masih diperbaiki sama Mas Ju Setelah itu semua bagus Selesai Kita perbaiki kabel-kabel ya Kabel-kabelnya Ini minta diganti juga Rumah sekernya Semua sudah kita perbaiki Plus-plus nylon pun juga sudah oke Ini kita Perbaiki semua ya Nah Sekarang kalau masuk Enak Enak Enggak kocak Enggak ada spelongnya Kalau dulu sih Enggak ada spelongnya Sudah enak Sudah enak Sudah enak Sudah enak Sudah masih ada yang enak Ini juga perlu kita ganti Holder Jadi masih banyak PR-nya Mobil ini Ya betul-betul Harus kerja keras Memang ya Memperbaikinya Harus butuh kerja keras Yang Yang ekstra Berpikir Supaya mobil ini Bisa bagus kembali Bisa jalan kembali Kita tes mesinnya ya Oh sorry Bensinnya habis Gak bisa Bensinnya habis Bensinnya habis Sekarang lagi Perbaiki rem Oke Kita kerjakan Sampai betul-betul Mobil ini Bisa jalan kembali Ini Rampangnya rupanya Seperti ini Betul-betul Yang dibeli adalah Mobil busuk Sudah layaknya Di kilo Karena sudah Meluarin uang Banyak Enggak mau Didukkan kembali Dan serasa Masih bisa Dikaryakan juga Mobil ini Tidak ada ruginya juga Kalau Apa Kita hidupin Kita jalankan Serasa Masih bisa Dikaryakan Masih bisa Menghasilkan duit Untuk muat Penumpang Di pasar Maut-maut barang Di pasar Saya rasa Masih bisa Dikaryakan Untuk menghasilkan L300 yang baru Seperti ini Nah Kalau tidak Bisa menghasilkan L300 Seperti ini lagi Ini Didukkan lagi Oke Tonton terus video ini Kita akan Berikan upload-upload Videonya Setelah mobil ini Semuanya beres dan normal Oke Terima kasih